Intro Halo rekan-rekan, jumpa lagi dalam acara Youth for Christ Renungan Kaum Muda Kali ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan dari pendeta Samuel Akihari Dalam buku renungan Youth for Christ Judul renungan kita hari ini adalah Licik Bersama saya, Penatua Yosafat Prasanda Hanaryo Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Bapak surgawi kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Sejenak ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan Ya Roh Kudus tolonglah kami Supaya kami dapat mendengar setiap sabda firman Tuhan dengan utuh Sehingga kami dapat menghidupi segala firman Tuhan ini dengan tulus dan penuh bijaksana Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara Nats Alkitab yang akan mendasari permenungan kita hari ini Diambil dari 2 Samuel 13 ayat yang ketiga 2 Samuel 13 ayat yang ketiga Saya akan membacakan untuk teman-teman semua dalam terjemahan baru 2 Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab Anak Simea saudara Daud Yonadab seorang yang sangat cerdik Teman-teman Ular berganti kulit hanya untuk menjadi ular yang lebih besar Ungkapan ini memperingatkan kita Untuk hati-hati dan lebih cerdik daripada orang yang cerdik Namun bertujuan jahat atau orang yang licik Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berbicara tentang kelicikan ular Dalam bahasa Ibrani kata cerdik berasal dari kata caham meot Yang berarti sangat cerdik Dalam beberapa versi Alkitab berbahasa Inggris Kata itu diterjemahkan dengan very crafty atau sangat licik Yonadab adalah orang yang cerdik Namun tidak tulus Sebagai seorang sahabat Ia mempunyai tanggung jawab untuk membawa Amnon ke jalan yang benar Ia dapat saja mengingatkan kepada Amnon Bahwa keinginannya untuk memiliki tamar adalah salah Namun dengan kelicikan kecerdikan yang ia punya Ia justru menjerumuskan Amnon untuk berbuat dosa Yonadab menjadi aktor intelektual yang merancang tindakan jahat terhadap tamar Yud Kecerdikan tanpa ketulusan dapat mengarahkan kita kepada sikap licik dan membawa malapetaka Kecerdikan Yonadab mengakibatkan Amnon terperosok melakukan perbuatan keji kepada tamar Benarlah apa yang dikatakan Yesus tentang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Cerdik dan tulus dapat menolong kita menjadi pribadi yang baik dan benar Mengerti bagaimana bersikap di tengah situasi sulit Namun tetap sejalan dengan kehendak Tuhan Oleh karena itu gunakanlah kecerdikanmu untuk mencapai tujuan yang baik Janganlah memanfaatkan kecerdikan untuk melakukan tindakan yang licik Ujilah segala sesuatu di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih Untuk sabda firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini Ajarlah kami untuk selalu menguji Dan melakukan setiap proses dan tujuan setiap usaha Yang hendak kami capai bukan hanya sekadar cerdik Tetapi juga tulus seperti merpati Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikianlah renungan Youth for Christ pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!